Sudiriku, tim Voli Putri Hyundai Hill State sukses meraih kemenangan ketiga mereka dikandang dalam laga dramatis melawan Haipas di putaran pertama Liga Voli Korea 2024. Gimana pertandingan Hyundai Hill State versus Haipas berlangsung di Suwon Indoor Gymnasium pada Kamis 31 Oktober 2024. Setelah pertarungan sengit, Hyundai Hill State berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 3-2. Di set pertama, 23-25. Di set kedua, 25-20. Di set ketiga, 29-31. Di set keempat, 25-23. Dan di set kelima, 15-13. Mengamankan 2 poin kemenangan. Berikut jalannya pertandingan. Pada set pertama, tim Hyundai Hill State tampil cukup baik namun masih tertinggal dengan skor 23-25. Awal set berlangsung ketat dengan pertarungan antara serangan dan pertahanan dari kedua tim. Haipas memimpin dengan serangan dari Marilyn Nikolova, sedangkan Hyundai Hill State mengejar melalui blok yang solid dari Chung Jiyeon, Mo Ma, dan Lee Dayun. Namun, Hyundai Hill State sempat kesulitan mengontrol kesalahan yang terjadi sehingga memberikan keuntungan pada Haipas yang akhirnya menutup set pertama. Hyundai Hill State langsung bangkit pada set kedua. Mo Ma menjadi pemain kunci dengan mencetak beberapa serangan balik yang tajam serta servis yang akurat, membawa timnya unggul. Pelatih Haipas, Kim Jong Min, mencoba mengubah strategi dengan menggantikan Kang So Hee dengan Kim Sein. Namun, Hyundai terus unggul dengan bantuan serangan dari Mo Ma dan Lee Dayun hingga menutup set kedua dengan skor 25-20. Set ketiga berlangsung lebih sengit dengan kedua tim saling mengejar poin. Hyundai Hill State sempat unggul di awal, tetapi Haipas berhasil mengejar berkat penampilan impresif dari Nikolova dan Kang So Hee. Hyundai Hill State sempat mendekati kemenangan di set ketiga ini, namun Haipas kembali menguasai pertandingan dan akhirnya merebut set ketiga dengan skor tipis 29-31. Set keempat juga berlangsung menegangkan. Hyundai Hill State sempat tertinggal, namun mereka berhasil menyamakan kedudukan di pertengahan set melalui kombinasi serangan dari Yang Ho Jin dan Lee Dayun. Mo Ma juga kembali menunjukkan kemampuannya sebagai pemain andalan dengan beberapa serangan balik. Setelah melalui pertarungan yang ketat, Hyundai Hill State sukses menutup set keempat dengan skor 25-23, memaksa pertandingan berlanjut di set kelima. Di set kelima yang penuh tekanan, Hyundai Hill State berhasil unggul lebih dulu. Kim Dain mencetak poin melalui servis yang kuat dan Mo Ma menyumbang poin lewat serangan tajamnya. Hai Pals berusaha menyusul dengan permainan apik dari Nikolova dan Beyuna, namun Hyundai Hill State tetap unggul. Lagi ini berakhir dengan kemenangan Hyundai Hill State setelah Mo Ma mencetak poin penentu menutup set kelima dengan skor 15-13. Terima kasih telah menonton!